Beralih ke seorang anggota pemadam kebakaran di Spanyol bernama Francisco Martinez yang melamatkan tiga bocah dari korban kecelakaan pesawat Spain Air pada bulan Agustus tahun 2008. Martinez dan beberapa rekannya adalah orang pertama yang tiba di lokasi kecelakaan dan berani menerobos masuk puing-puing pesawat. Ketika tiba di lokasi, Martinez bertemu dengan Amalia Villoy, seorang ibu yang menyerahkan anak perempuannya bernama Maria yang menderita patah kaki. Sementara Amalia tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Setelah melamatkan Maria, Martinez menerobos kobaran api dan reruntuhan pesawat untuk mencari korban yang masih hidup. Hasilnya, pria berusia yang kini 44 tahun itu menemukan dua bocah laki-laki berusia 8 tahun dan 8 tahun. Kondisi bocah yang berusia 6 tahun tersebut belum sadarkan diri akibat luka di wajahnya. Sementara bocah yang berusia 8 tahun menderita patah kaki. Dan aksi heroik Francisco Martinez itu sontak membuat media masa Spanyol menjulukinya sebagai pahlawan.